What's up best golf fans, welcome back to Time Out Game 2 kemarin, gimana guys? Akhirnya Pelita Jaya bisa menyamakan skor jadi 1-1 hari ini do or die untuk kedua tim Kemana Pelita Jaya menang dengan skor 9-4, 78 atas Satria Muda Pertamina Dan main mirip banget dengan game 1 dimana Pelita Jaya memulai game luar biasa, kalau hala 9-0 dulu Lalu jadi 19-2 sempat itu game-nya Dan itu emang yang diharapkan oleh Coach Ahang waktu press conference dia bilang Pelita Jaya harus memulai game dengan lebih percaya diri dan juga energinya lebih banyak Dan itu memo tersebut akhirnya nyampe kepada beberapa pemain dan mereka pun bisa mencetak 36 poin di quarter 1 Itu luar biasa banget sebenernya gue untuk Pelita Jaya Tapi sebenernya SM sempat comeback di quarter kedua main beda 8 poin Mereka pelan-pelan, pelan-pelan, tapi pasti juga main setelah Jamar melakukan layup Akhirnya sisa 8 poin di menit-menit akhir quarter 2 Tapi sayangnya setelah itu Mas Amin dan juga Tino back-to-back 3 poin Dan juga kok ngalah Wayne Bradford setelah itu N1 Jadi bedanya 17 poin lagi dan dari situ udah susah banget untuk SM ngejar Walaupun di quarter 4 mereka kayak sempat bikin mini run Tapi akhirnya Wayne Bradford take over di quarter 4 Dan memastikan kemenangan Pelita Jaya kemarin Jadi Wayne Bradford kemarin luar biasa banget Menurut gue mainnya bener-bener Apa ya, kalau di NBA sekarang disebutannya main playoff Mungkin main lagi playoff, mungkin udah gak playoff mungkin Finals Wayne Bradford kemarin hampir triple-double Dengan skor 26 poin, 9 rebounds sayang lah 1 rebounds lagi main triple-double dan juga 13 assist Dan 13 assist ini udah double angkanya setelah game 1 PJ hanya 6 assist Jadi itu luar biasa banget Berarti keliatan banget main ball movementnya PJ itu lebih bagus Dan PJ pun totalnya 19 assist kemarin satu pertandingan Dan yang pasti di dalam paint area mereka dominate banget 42 poin dan 17 poin untuk point of turnovers untuk Pelita Jaya Cerita berbeda banget Percaya dirinya para pemain Pelita Jaya kemarin Main di kandang tuh keliatan banget jauh lebih tinggi Seperti pemain lokalnya mereka semua berkontribusi kemarin Amin Top scorer dari antara pemain lokalnya PJ kemarin Dengan 15 poin Tino Unsung Hero Ini bener-bener dari benchnya PJ bermain luar biasa Gue bilang ini Pabli mungkin salah satu game terbaiknya Tino dalam karirnya menurut gue dia finish dengan 10 poin Dan dia sering banget poin dalam saat-saat krusial juga menurut gue kemarin Ius MVP Akhirnya bisa mencetak 8 poin juga kemarin Dan gue seneng banget kemarin pas Mas Yayan main Gue main Gue lupa sih kemarin kalau di preview Harusnya di preview game kedua itu gue ngomong PJ harus mainin Mas Yayan dan terbukti kemarin Mas Yayan main 3 poin sekali Dan juga gue bilang itu bener Membantu PJ juga kemarin gue bilang Mas Yayan Lalu Big note lagi untuk PJ adalah CJ Jals hanya bermain 24 menit Jadi dia banyak sekali safe energy kemarin Dia sebenernya sempet fall trouble ya Di quarter 3 akhir ya kalau gak salah Dia fall trouble Tapi dia udah duduk tuh sebelum itu udah lumayan lama Kalau gak salah 3 atau 4 menit Lalu di quarter 4 Hampir gak main sama sekali sebenernya Dia sebenernya juga udah gak mau main Tapi kayak coach Ahang sempet takut Skornya mungkin kekejar atau apa Akhirnya CJ masuk Tapi cuma kayak masuk Berapa 1 menit kali kalau gak salah di quarter 4 Jadi CJ itu main cuma bermain Total 24 menit Dan dia sudah mencetak 18 poin Jadi keuntungan banget untuk CJ hari ini Kalau menurut gue Badannya mungkin masih lebih fresh Daripada yang lain Karena cuma bermain 24 menit Main 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 Bradford gue kira Sisa 4 menit atau 3 menit Udah akan dikeluarkan sama PJ Tapi ternyata sampai 1,5 menit Soalnya gue liat Puin itu udah sedikit capek ya kemarin Tapi hopefully dia hari ini Kembali fit lagi So kemarin rotasi pemainnya PJ gue bilang bagus banget Combing juga berkontribusi Dan hampir semuanya gue bilang sih kalian Karena percaya diri mereka tinggi banget So it was a good thing untuk PJ Tapi bad thing untuk SM Karena ini momentum bahaya banget ya Kalau kita lihat kemarin Kalau itu bisa terbawa ke hari ini PJ have Sorry SM gonna have a long night against PJ Tapi kemarin SM Pemain lokalnya tidak perform 7 dari 29 field goalnya Arky juga foul trouble All night long Sayang banget Dia itu cuma 2 poin Dalam 19 menit And mereka kemarin banyak banget Depending on Dior Dan juga di Jemar Dior 33 poin Jemar 16 poin kemarin So untuk SM sendiri gue bilang Pemain lokalnya yang pasti harus lebih bagus lagi Main Avan gue suka sih menitnya Aku bilang Avan main produktif Untuk pemain lokalnya SM Jadi Hari ini mereka harus lebih step up Gue sih mengharap game nya akan lebih ketat ya Karena Gue belum merasakan tegangnya final IBL Jadi Ya kemarin itu sebenernya Quarter 1 beda jauh kan Kalau kemarin itu 3 6 16 Or something lagi itu Gue lupa Tapi Setelah itu tuh Kalau kalian lihat Skor nya per quarter itu cuma beda 2 poin dan 3 poin Jadi Sebenernya setelah itu game nya agak ketat ya Tapi Karena quarter 1 ini terlalu jauh Jadi margin nya terlalu jauh Hopefully tonight Prediksi awal gue masih sejalan ini Karena kan gue bilang SM menang game 1 PJ akan menang game 2 Dan gue bilang game 3 juga akan dibenangkan oleh PJ Tapi Hopefully gue lebih rooting untuk a good game Kayak coba beda 2 poin atau 3 poin And let the best team wins Itu menurut gue sih Tapi Gue pengen banget ngerasain kayak nonton tuh sambil kayak Sampai gak moto gitu Karena gue kalau gamenya seru banget gue sampe gak moto Jadi Gue belum merasakan itu Di final ideal itu Gue harapkan tonight Akan terjadi itu Dan Bagi yang nanyain gue tentang tiket I don't have any information about tiket Sorry banget Main banyak banget yang DM gue Karena Karena agak rusuk main Pas Disana Karena Dijanjiin ada on the spot tiket Tapi ternyata gak ada I don't know the story Gue gak tau ceritanya apa Sampai itu terjadi Tapi kalau gue kemarin denger-dengar ceritanya dikit Tiket itu yang dijual Kayaknya banyak dibeli oleh calok Dan itu Harganya Dijual antara 500 Sampai 700 ribu Jadi itu doang sih Gue tau informasi Gue gak tau informasi lain tentang itu Karena Itu urusannya Pita Jaya Sebagai home team Dan juga IBL Sebagai penyelenggara So Gue main ngerasa Seperti orang yang jualan tiket juga sih Sebenernya Kayak ditanya-tanya Tapi I don't know anything Gue gak jual tiket Dan gue juga kan Gak beli tiket Gue pake past media So I don't know I don't really know much About the ticket situation Jadi Tapi hopefully hari ini Lebih banyak dijual tiketnya Karena gue tau banget Gak hanya fans SM Dan fans PJ Yang mau nonton Tapi Fans Basket Indonesia pun Ingin dateng ke Suman Tri Bojonegoro Untuk nonton Jadi hopefully Hari ini Masalah tiket bisa diselesaikan Dan Ada lebih banyak tiket yang available Untuk para fans Karena gue tau banget Hari ini gamenya penentuan banget And hopefully It will be seru banget Makanya banyak orang yang gak mau kehilangan momen ini Dan pengen nonton di dalam stadion langsung So Hopefully Semuanya akan dapet tiket hari ini Gak ada problem lagi So Thank you guys for watching Itu aja sih hari ini videonya Udah jam Udah jam Kayak sekarang ya Time to get lunch Ntar jam 3 Jalan ke Suman Tri Bojonegoro And hopefully I'm gonna see you guys there Jangan lupa untuk Say hi If you see me Dan jangan lupa untuk Like video ini Jangan lupa untuk Comment Jangan lupa untuk Kasih prediksi kalian Menurut kalian Siapa yang akan menang Game ketiga hari ini And jangan lupa juga Untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace